Intro Selamat datang di Indonesia, Pak Mirsa. Tingginya angka pemerintah penyakit mata di kota Semarang membuat pemerintah kota Semarang mendukung ada rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien penyakit mata. Ya Pak Mirsa, menurut laporan dari Infodatin Pemerintah Kesehatan warga yang alami gangguan penglihatan atau katarak di Jawa Tengah ini hingga mencapai 41,3 persen. Bahkan, sebagian warga yang alami katarak ini tidak mengetahui bahwa katarak bisa disembuhkan. Untuk itu, pemerintah kota Semarang mendukung JEC Eye Hospital and Klinik Pusat Kesehatan Matamadaran yang kini hadir di kota Semarang untuk memberikan layanan subspesialistis terlengkap bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Juga sebetulnya banyak subspesialist kami yang bisa menangani kasus-kasus yang khusus yang tentu saja harus dengan dokter-dokter yang berpredikat konsultan. Alhamdulillah bahwa dari JEC Hospital and Klinik Eye Hospital and Klinik ini melebarkan sayang di kota Semarang selain yang di Denpasar maupun di Purwoperto di luar Jakarta. Yang tentu ini bisa menjadi salah satu solusi bagaimana bisa memberikan fasilitas pelayanan terkait dengan masyarakat. Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunarian Tirahayu meresmikan Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang. Rumah Sakit Mata pertama di Jawa Tengah ini merupakan layanan kesehatan mata bertaraf internasional dan terkomprehensif di satu lokasi. Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunarian Tirahayu meresmikan Rumah Sakit Mata JEC Candi yang berlokasi di Jalan Pamular Sih Raya, Semarang. Di bukanya Rumah Sakit Baru ini akan menambah pilihan masyarakat terkait layanan kesehatan mata. Kondisi kesehatan mata di Jawa Tengah perlu menjadi perhatian. Prevalensi kebutaan pada penduduk usia 50 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai 2,7 persen. Hadirnya Rubah Sakit Mata JEC Candi Semarang juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan mata bertaraf internasional dan terkomprehensif di satu lokasi atau one-stop service tanpa perlu ke luar negeri. Tak hanya diperkuat jajaran dokter mata ahli serta tenaga medis non-medis juga menggunakan teknologi muktahir unggulan. Dilengkapi ruang rawat inap serta instalasi Gawa Darurat 24 jam. Selama 37 tahun, sejak berdiri pada 1 Februari 1984, JEC berkembang menjadi Rumah Sakit Mata paling lengkap dan paling modern. Yang tentu ini bisa menjadi salah satu solusi bagaimana bisa memberikan fasilitas pelayanan terkait dengan mata. Dan konsepnya kan one solution gitu ya. Jadi ada untuk katarak, untuk klasik, untuk glokom dan sebagainya. Jadi diharapkan juga selain itu juga bisa nantinya menjadi Kota Selantung Medical Tourism. Karena memang banyak rumah sakit yang nantinya akan juga berdiri di sini selain JEC Candi. Ya, unggulan di Rumah Sakit JEC Candi Semarang ini adalah sebenarnya sama persis yang kita buat rumah sakit di JEC di Jakarta. Artinya SDM yang terutama, karena semuanya sudah mengikuti pendidikan yang kekhususan. Lalu SDM yang bagus ini tidak bisa bekerja kalau teknologinya tidak diupdate. Sehingga apa yang kita lakukan adalah memberikan teknologi yang terbaru. Teknologi contoh pada operasi katarak. Operasi katarak di sini SDM-nya sudah sangat terlatih. Lalu mikroskop dan mesinnya. Dan untuk mengatasi mata minus pada pasien-pasien yang perlu melepaskan cemata, entah itu untuk kedinasan dan lain-lain, tidak harus ke Jakarta untuk menghemat ongkos dan juga fasilitas SDM-nya sangat nyaman. Pelayanan kumpulan kami adalah lasik operasi katarak dengan teknologi yang canggih. Juga lasiknya juga dengan teknologi yang paling baru yaitu Relax Smile. Juga sebetulnya banyak subspesialis kami yang bisa menangani kasus-kasus yang khusus yang tentu saja harus dengan dokter-dokter yang berperedikat konsultan. Penyakit mata katarak menjadi penyebab kebutuhan paling banyak di dunia dan Indonesia. Di Jawa Tengah setidaknya ada 2,7 persen warga yang menderita katarak. Sementara di Kota Osemarang ada 2.500 orang yang harus dilakukan tindakan operasi. Di Indonesia sekitar 3 persen penduduknya menderita katarak dan di Jawa Tengah setidaknya ada 2,7 persen warganya menderita mata katarak dengan rata-rata usia 50 tahun. Sesuai anjuran WHO, untuk mengurangi angka kebutuhan setiap 1 juta penduduk harus ada sekitar 3.500 operasi katarak. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Direktur JEC Hospital and Clinic Johan Hutauruk di CEC Candi, Semarang. Menurut Johan, selain mata katarak, juga penyakit glaucoma dan retina yang penanganannya harus tepat sebab tak jarang ditemui penderita katarak juga menderita glaucoma atau retina. Jadi kalau misalnya di Semarang ada berapa penduduk? 1,7. 1,7 juta? Jadi di Semarang. Berarti di Semarang harus ada operasi tadi 2.500 minimum per 1 juta penduduk per tahun. Karena makin tahun kan pendidikan katarak baru kan nambah lagi. Nggak bisa kita operasi 2.500 selesai. 5 tahun lagi ada lagi yang buta lagi karena katarak. Jadi WHO bilang supaya jangan terlalu banyak yang buta, 3.500 per 1 juta penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam mengakui penanganan penyakit mata katarak masih menjadi tugas rumahnya. Kedepan ada lebih banyak temuan warga yang memiliki katarak agar bisa segera ditangani dan angka kebutaan bisa menurun. Kepala Dinas Kesehatan Semarang ini angka usia harap di dunia tidak akan sebagian tahun sebagian tahun naik. Terakhir 77,9%. 77, setiap tahun. Harapannya, karena bertambahnya usia pastilah akan menurunkan low ficsion atau akan menurunkan penguat. Ini menjadi tantangan bagi kita. Supaya skill thing yang dibawah itu banyak. Banyak, dan akhirnya ketemu supaya apa tidak kemudian timbul kebukaan. Dengan adanya klinik atau rumah sakit mata memakai peralatan canggih, diharapkan dapat menambah pelayanan kesehatan masyarakat di kota Semarang, dan Semarang bisa menjadi tempat wisata pelayanan kesehatan atau medical tourism. Dari Semarang, Chris Tadi, Tim AY News melaporkan. Kita beralih ke berita kesehatan saudara. Hasil survei dari Kementerian Kesehatan Katarak menjadi penyebab kebutaan paling banyak di dunia dan Indonesia. Sesuai anjuran Badan Kesehatan Dunia WHO, untuk mengurangi angka kebutaan, setiap 1 juta penduduk harus ada sekitar 3.500 operasi katarak yang dilakukan. Untuk di wilayah Jawa Tengah setidaknya ada 2,7 persen warga yang menderita katarak, berada sedikit di bawah angka nasional, yakni 3 persen. Panderita katarak di Jawa Tengah rata-rata berusia sekitar 50 tahun. Khusus di kota Semarang, setidaknya harus ada 2.500 operasi katarak setiap tahunnya. Kita hidupnya kan di daerah tropis, banyak ultraviolet. Paparan matahari itu membuat angka kejadian katarak lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di Semarang ada berapa penduduk? 1,7 juta. 1,7 juta. Jadi di Semarang, berarti di Semarang harus ada operasi tadi 2.500 minimum per 1 juta penduduk per tahun. Karena makin tahun kan pendidikan katarak baru kan nambah lagi. Nggak bisa kita operasi 2.500 selesai. Dinas Kesehatan kota Semarang menyebut penanganan katarak memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan temuan warga yang menderita katarak ini dapat dimulai dari fasilitas kesehatan paling dekat dengan masyarakat seperti puskesmas. Ini masih jadi PR kita nih, Pak. Kota Semarang ini angka usia harap menunjuknya juga akan semakin tahun semakin tambah naik. Puskesmas, sekian tahun harapannya karena bertambahnya usia pastilah akan menurunkan apa namanya low vision atau akan menurunkan pembiayaan. Ini menjadi tantangan bagi kita supaya skenengnya di bawah itu lebih banyak dan akhirnya ketemu supaya apa tidak kemudian timbul kebutaan. Ini yang teman-teman dari khususnya di puskesmas, kita upgrade. Untuk penanganan katarak memang harus dilakukan secara tepat, karena banyak ditemui penderita katarak ternyata juga menderita glaucoma atau kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam pola mata dan retina. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang terus melakukan penanganan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Tidak hanya kasus COVID-19, namun juga penyakit lain, khususnya pada gangguan penglihatan. Melalui puskesmas, pemerintah mulai melakukan screening para penderita katarak yang menjadi penyebab kebutaan. Tidak hanya penanganan kasus COVID-19, penanganan penyakit mata katarak juga dilakukan di Nas Kesehatan Kota Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan screening penderita katarak melalui puskesmas yang ada di Kota Semarang. Penyakit katarak menjadi ancaman penyebab seseorang mengalami kebutaan. Sekitar 3 persen penduduk di Indonesia menderita katarak, dan Provinsi Jawa Tengah terdapat 2,7 persen warga menderita katarak dengan rata-rata usia di atas 50 tahun. Atau akan menurunkan penglihatan. Ini menjadi tantangan bagi kita, supaya skill naiknya di bawah itu lebih banyak, dan akhirnya ketemu supaya apa tidak. Kemudian timbul kebutaan. Ini yang teman-teman dari khususnya di puskesmas, kita upgrade. Ada beberapa mungkin dari beberapa, apa namanya, kayak perjami pasal buat dokter mata Indonesia memberikan upgrade, translate ilmu kepada teman-teman di dokter umum di puskesmas. Sementara itu untuk mengurangi angka kebutaan, menurut anjuran WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dari 1 juta penduduk, 2.500 harus menjalani operasi katarak. Dari jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang, setidaknya ada 2.500 orang yang harus menjalani operasi katarak untuk setiap tahunnya. 1,7 juta. Jadi, Semarang. Berarti di Semarang harus ada operasi tadi, 2.500 minimum per 1 juta penduduk per tahun. Ya, karena makin tahun kan pendidikan katarak baru kan nambah lagi. Gak bisa kita operasi 2.500 selesai. 5 tahun lagi ada lagi yang buta lagi kena katarak. Jadi, WHO bilang supaya jangan terlalu banyak yang buta, 3.500 per 1 juta penduduk. Cuman kemampuan kita kan gak bisa nih kalau semuanya kita bebankan ke pemerintah. Makanya kita bikin rumah sakit di sini, banyak asuransi lain loh. Terima kasih masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. World Report on Vision tahun 2019 memperkirakan secara global terdapat kurang lebih 2,2 miliar penduduk yang mengalami gangguan pengelihatan dan kebutaan. Di mana penyakit katarak menjadi salah satu penyebab kebutaan yang paling banyak. Untuk itu, perlu penanganan serius dalam menangani penyakit katarak. Katarak menjadi gangguan pengelihatan yang tidak hanya berpengaruh kepada pengelihatan, tetapi berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan penderitanya. Dan ini mempengaruhi kepada fisik, mental, kepuasan hidup, mobilitas, ketergantungan, dan pendidikan. Di Jawa Tengah sendiri, setidaknya ada 2,7 persen warga yang menderita katarak berada sedikit di bawah angka nasional 3 persen. Penderita katarak di Jawa Tengah rata-rata berusia sekitar 50 tahun. Dari angka? Dari, ya, di bawah sedikit, di bawah rata-rata. Nasional? Ya, angka nasional 3 persen. Untuk reklusinya? Di atas 50. Bisa cek. Berarti? Sesuai dengan survei ya. Padahal kondisi gangguan pengelihatan atau kebutaan yang dialami 1 miliar penduduk tersebut, sebenarnya dapat dicegah. Sayangnya, setiap penderita katarak ini selalu disertai dengan penyakit glukoma dan retina. Dan sesuai anjuran WHO, untuk mengurangi angka kebutaan, setiap 1 juta penduduk harus ada sekitar 3.500 operasi katarak. Dan jumlah angka kejadian katarak di Indonesia lebih tinggi, karena Indonesia memiliki paparan sinal ultraviolet cukup tinggi. Kataraknya terdiagnosis tidak pas, sudah dioperasi katarak, pasien bisa nggak ngelihat juga. Karena ternyata di belakang kataraknya itu ada perdaraan retina. Jadi, pada saat mengoperasi katarak, harusnya berdua dengan dokter retina. Kalau memang, diagnosisnya ada dua kelainan. Di atas 60 sudah ada katarak grade 1, ya, rata-rata. Karena apa? Kita hidupnya kan di daerah tropis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sumarang, Abdul Hakam, mengakui penanganan katarak juga masih menjadi tugas rumahnya. Dia berharap lebih banyak temuan warga yang memiliki katarak agar bisa segera ditangani, agar angka kebutaan bisa menurun. Ini masih tidak di PR kita memang. Kota Sumarang ini angka usia, harap hidupnya juga akan semakin tahun semakin tambah naik. Terakhir, 77, sekian persen. 77, sekian tahun. Harapannya, karena bertambahnya usia, pastilah akan menurunkan, apa namanya, low vision. Atau akan menurunkan penglihatan. Ini menjadi tatangan bagi kita, supaya sekelilingnya di bawah itu lebih banyak, dan akhirnya ketemu supaya tidak kemudian timbul kebutaan. Dan di Kota Sumarang sendiri, kini sudah terdapat banyak rumah sakit mata. Salah satunya, GEC Candi Sumarang. Dengan ini, masyarakat Kota Sumarang memiliki lebih banyak pilihan pelayanan kesehatan. Ia berharap ke depan Kota Sumarang juga bisa menjadi tempat wisata pelayanan kesehatan atau medical tourism. Restu Indah melaporkan. Terima kasih telah menonton!